Nama Pak, Bapak Sidibio ini juga populer di saat Lascabong Bali ya. Pada saat itu beliau dipercaya menjadi ketua bali trusembot. Tanggal 17 Agusis yang lalu, keluarga besar beliau mendapat apresiasi, apresiasi yang istimewa dari pemerintah. Ada rencana pemberian satya rencana oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden bagi pelaku parisata, terutama para senior yang mengembangkan keparisataan Bali yang dianggap berjasa. Nah, antara lain orang tua saya Pak Bapak Sidibio dan Almarhum dan juga Bapak Agusti Bautusi Udara. Orang tua kami itu adalah perintis daripada usaha wisata bahari. Kadang-kadang juga pada waktu itu dibilang wisata tirta. Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Ya setelah beberapa kali berbincang dengan Pak Bagusudibio, ya tidak asing lagi, terutama bagi netizen yang ingin menyaksikan tayangan di Denpasar TV Channel. Tapi sekedar kelas balik, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa Pak Bagusudibio adalah, dia bukan hanya seorang praktisi pariwisata yang istimewa, istimewa, tapi juga seorang pemikir pariwisata yang luar biasa. Karena hampir 20 tahun saya mengenal beliau. Kautik. Ya. Nama Pak Bagusudibio ini juga populer di saat Lascabong Bali ya. Pada saat itu beliau dipercaya menjadi ketua banitur sembot, organisasi yang menanggungi asosiasi pariwisata di Bali, yang sekarang dikenal dengan nama baru, GITI, Kabungan Industri Pariwisata Indonesia. Nah, kali ini, saya sengaja datang bertemu beliau, karena tanggal 17 Agusus yang lalu, keluarga besar beliau mendapat apresiasi, apresiasi yang istimewa dari pemerintah, setelah ayah kandung beliau, seorang kelaku pariwisata yang luar biasa di masa yang lalu, itu mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah. Nah, seperti apa penghargaannya, saya nanti akan mengorek ceritanya dari Pak Bandis, berkait dengan mendiang, ayah, Pak Bagus Sudhana Almarhum. Saya menyapa dulu, Pak? Kira-kira kami panggil Pak Udik, panggilan akrutnya. Siastri nih, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, saya kemarin itu memonitor, selewat media sosial, nah, kebetulan Gus Mamu, Yusuri Putra yang bagus, Surya Putra yang sulung, itu memposting foto Pak Bagus bersama Pak Ijusti Bagusidare, ini sama-sama mantan ketua asistah Bali, itu menerima penghargaan pada saat itu. Nah, saya hari pagi mengontak Leo, lalu sekarang ini sudah berbincang ringan lah, terkait dengan yang kemarin peristiwa khusus di Jakarta. Awalnya bagaimana ceritanya, Pak Udik? Iya, setelah saya, Gus Surya, dihubungi oleh Dinas Pariwisata Provinsi, di mana dimintakan informasi ada rencana pemberian satya rencana oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden, bagi pelaku pariwisata, terutama para senior yang mengembangkan keparisataan Bali yang dianggap berjasa. Nah, antara lain orang tua saya, Pak Bagusidare, dan juga Bapak Ijusti Bagusidare, jadi kami berdua dari Bali mendapatkan satya rencana pariwisata dari Presides. Jadi ada spesifikasi khusus? Iya. Jadi, oleh pemerintah dipandang layak untuk diberikan penghargaan, oleh karena memang kebetulan orang tua kami itu adalah perintis daripada usaha wisata bahari. kadang-kadang juga pada waktu itu dibilang wisata tirta, wisata air ya. Jadi, singkatnya, memang kami yang memulai melakukan survei di tahun sekitar tahun 2008 untuk melakukan survei di mana kira-kira spot-spot atau tempat-tempat yang bisa dikembangkan untuk wisata selam. Kita melakukan itu bersama-sama dibantu oleh pada waktu itu Bapak Laksamana Sundomo. Untuk melakukan survei lewat bantuan Sejuskal jadi sekolah juruslam Angkatan Laut di Surabaya. Ada di mana ya? Iya. itu Angkatan Laut kan punya khusus yang dinamakan Pasukan Katak. Iya. Jadi, kita melakukan survei kurang lebih hampir selama sebulan. Lantas, ditemukanlah spot-spot diving yang sekarang dikenal di Bali ini. Umpamanya, kita memulai dari di perairan Sanur. Itu awalnya di Sanur ya? Iya, itu hanya cocok untuk startling. Atau yang kita namakan easy dive. Jadi, menyelam secara gampang itu kedalamannya juga mungkin tiba-tiba tidak lebih dari 10 meter untuk terutama bagi orang-orang pemula yang melakukan latihan menyelam. Itu persisnya di Bapak? Itu dulunya kita ada di sekitar Bali Ayat dan sudah itu ada di sekitar Semawang sana itu bisa. Keselatan dari Bali. Di depannya Bali Beach juga ada sedikit koral-koral di sana ya. Ya, itu hanya untuk easy dive istilahnya bagi pemula untuk mereka mendapatkan sertifikasi open water bagi penyelam pemula. Ya, nah sudah itu kita kembangkan di Padang Bayi. Nah, di Padang Bayi itu memang lebih bagus kita menyeberang dari Padang Bayi tapi menuju ke Teluk Labuan Amo. Ya, di sana cukup bagus dilakukan penyelaman. Sesudah itu kalau kita sudah advance diver jadi penyelam yang sudah berpengalaman itu yang bagus juga adalah di depan Gili Tepekong Candidase Wugbuk ya. Kan ada pulau kecil itu nah di sana kita melakukan penyelaman itu sudah cukup berharus jadi kita sering melakukan yang dinamakan drift dive jadi menyelam sambil mengikuti arus begitu dan di sana juga ada cave ada berpengsasinya mungkin di situ juga iya ada apa namanya gua-gua untuk kita bisa masuk melihat nah sudah itu kalau kita lanjutkan di tapi saya potong sebentar Pak di zaman itu memang belum ada aktivitas sisata menyelam seperti itu Pak belum belum sama sekali ya orang belum mengenal itu yang dikenal itu menyelam hanya untuk profesional dalam artian apakah itu untuk offshore drilling untuk mencari sumber-sumber minyak turiset untuk sumber-sumber minyak yang nomor dua untuk penyelam angkatan laut hanya dua jadi untuk profesional untuk laser untuk turism belum ada belum ada memang kita yang pertama tapi kalau boleh tahu Pak Udi itu ayah dulu itu semasa dia merintis pertama kali itu dari mana dapat milik begini suatu ketika kami ada rombongan wisatawan dari Jerman mereka datang kembali antara lain program mereka itu adalah kita menyebab bot dari padang bayi menyeberang menyuji musa lembongan musa penidak nah disana muncul pertanyaan apakah kalian pernah melakukan survei menyelam disini kelihatannya ini bagus sekali karang-karangnya masih utuh dan ikan-ikannya cukup banyak sebenarnya kita bilang buah tidak pernah wah ini perlu kalian survei ini kan juga bagian dari pariwisata jadi yang kasih ide walau wisatawan Jerman dari Jerman yang memang mereka itu adalah penyelam mereka biasanya menyelam itu di Red Sea di Israel dan juga di Ras Muhammad itu di Egypt di Mesir atau di Maladewa Maldive mereka bertanya kalian kan ini destinasi pariwisata yang sangat apa namanya terkenal nah ini kalau kemungkinan bisa mengembangkan wisata Mbak Ari kan ada tambahan produk pariwisata lagi waktu itu ayah sudah di Travel Legend Pak ya sudah sudah di Travel Legend dan akhirnya kita mencoba untuk melakukan survei itu saya lanjutkan terus kita survei di Tulambel nah itu orang tua saya teringat dengan adanya sebuah kapal run milik Amerika yang ditorpedo waktu itu yang namanya MS Liberty itu kan ditorpedo oleh Jepang dan katakanlah kebetulan juga itu tenglamnya tidak terlalu jauh dari pantai jadi kita melakukan penyelaman di sana ternyata sudah ditumbuhi karang dan banyak ikan kapal kapal jauh dari pantai itu kalau kita snorkeling itu sekitar 10-15 meter sudah sampai kapal itu ya memang ada drop off begitu saya sebelumnya tidak pernah diketahui ada kapal yang karam di bawah paling tidak itu bapak saya teringat bahwasannya di sana pernah ada kapal kapal Amerika yang ditorpedo oleh Jepang pada waktu perang dunia ke-2 bapak saya itu masih muda masih ingat itu masa revolusi itu iya jadi waktu itu kita survey ternyata ada di sana terus kita lanjutkan kita lanjutkan di pantai apa namanya di bali barat pantai bali barat terus kita menyebrang ke pulau menjangan nah ternyata di sana memang yang luar jasa bagus terus ya karena kan itu pulau tersendiri jadi terisolasi kita menyebrang dari pantai bali barat ke sana dan di sana terus kita melakukan penyelaman keliling nah itulah yang menjadi dasar juga terus terang saja selanjutnya pada waktu ada yang ditamakan world national part congress congress tambah nasional sedunian yang di bali di bali beach di bali good kami merekomendasikan untuk memasukkan selain bali barat oleh karena ada adanya jalak putih itu kita meminta juga kalau bisa pulau menjangan itu dimasukkan dalam satu kawasan taman nasional pada waktu berapa itu setelah tahun awal 80 awal 80 ya nah kita sampaikan pada waktu itu dirjen kehutanan itu Pak Sujarwo almarhum kita sampaikan dan akhirnya disetujui bahwa pulau menjangan itu termasuk dalam kawasan taman nasional bali barat sehingga dia terproteksi sehingga dia terproteksi nah sejak saat itu lah kalau itu pemerintah belum banyak mulai biasanya belum itu aturan nah sesudah kita melakukan survei lapangan itulah kami melaporkan kepada Bapak Gubernur pada waktu itu Bapak Idabag untuk akhirnya diturunkanlah SK Gubernur untuk penetapan kawasan wisata selam segalanya kembali 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 itu belum ada yang akhirnya peraturan Gubernur yang akhirnya ditingkatkan menjadi diperda oh menjadi diperda perda iya iya perda terus diperdakan ditentukan support-support untuk dilindungi nah yang paling menarik itu adalah di sana kita memberikan kesalahan kepada masyarakat untuk tidak lagi mengambil karan sebelumnya sebelumnya kan mereka mengambil karan untuk bahan bangunan oh dulu kan orang jarang mati semen ya jadi dulu itu pasir dengan kapur kapur yang dibakar ya lantas dicampur untuk bahan membuat bangunan nah dari kapur apa namanya karang-karang di laut itu di pantai itu banyak lusa iya akhirnya aktivitas itu banyak dilakukan oleh masyarakat iya secara masyarakat iya karena tidak tahu karena tidak tahu nah akhirnya sesedan belum dilindungi belum dilindungi undang-undang lingkungan itu belum sampai ke sana masyarakat menganggap boleh saja boleh saja ya akhirnya diturunkan lapersa itu sudah itu dilindungi dan dilarang untuk mencari mencari kita namakan mencuri akhirnya mencuri karang iya mengambil tanpa tidak ada nah sesudah ada aturan itu karena dilarang berarti siapa yang berani mengambil itu kan mencuri iya nah itu tetapi kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat edukasi ya iya kenapa tidak boleh sama itu berusaha lingkungan dan itu tidak pada resistensi pak sebelum karena itu sumber penghidupan mereka sumber penghidupan yang kalau kita larang mereka terakhirnya pak nah akhirnya kita berikan kepada mereka kesempatan untuk belajar artinya menangani para usatawan yang ingin snorkeling maupun diving diangkut dengan boot mereka lantus seperti di padang baik umpamnya seperti di bali barat di daerah apa namanya di pulau menjangan nah itu mereka akhirnya malah mendapatkan income yang lebih baik mendapatkan income yang lebih baik nah itulah kita mendidik masyarakat itu yang mana akhirnya mereka ikut melindungi mereka ikut mengamankan umpamanya ada tercentungan masyarakat yang terus terang saja yang datang menyebrang terus mengebom ikan jadi mengebom ikan itu ikan itu mati semua sekarang rusak iya nah itu terus dilarang turunlah perda nanti bupati mulai juga ikut memperhatikan karena dampak lingkungannya sudah dilihat sesudah itu juga sesudah kita semakin apa namanya semakin lama semakin dikenal Bali ini sebagai salah satu destinasi untuk wisata selalu wisata bahari oleh pemerintah kan dilindungi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan selamat menikmati pada saat itu wisata selam sama sekali belum belum istilah juga itu iya enggak ada enggak enggak dikenal orang malah terus terang kalau kita di Bali ini kan takut kalau di laut itu kan kan itu bisa jadi di Indonesia apa ya iya kita termasuk pemula di Indonesia iya karena kan katakan pariwisata kan di Bali bisa tahu apalagi mancanegara kan nah yang pada waktu itu kita di Indonesia kan belum mengenal wisata selam sebagai apa aktivitas wisata hanya dikenal dua seperti yang saya sampaikan yang satu itu untuk profesional untuk apa namanya untuk dia offshore untuk memasang peralatan-peralatan drilling untuk minyak yang nomor dua ya untuk angkatan laut untuk perbedaan apa namanya untuk militer ya ya itu